Halo selamat datang kembali di channel bermatematika Kembali dengan serial proof edisi yang ke-42 Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Teorema Binomial Tapi yang akan kita kaitkan dengan apa yang disebut dengan Segitiga Pascal atau segitiga Hayam Kalau di Iran atau di Cina segitiga Hui Di India ada lagi namanya tersendiri Di Italia namanya segitiga Tertaglia dan lain sebagainya Tapi biasanya kita mengenalnya sebagai Kita mengenalnya sebagai segitiga Pascal populernya ya Untuk kita Segitiga Pascal itu seperti apa Oke jadi kita punya angka 1 1 Jadi di bagian luar segitiganya semuanya angka 1 Kemudian untuk mendapatkan angka di level berikutnya Selain angka 1 ini kita dapatkan dari level yang sebelumnya Jadi misalkan ini 1 ini ditambah 1 ini sama dengan 2 Jadi kita simpan 2 disini Kemudian di level berikutnya ini 1 1 1 ditambah 2 jadi 3 2 ditambah 1 jadi 3 Kemudian 1 1 lagi 1 tambah 3 4 3 tambah 3 6 3 tambah 1 4 Kita lakukan 1 kali lagi aja 1 1 5 10 4 tambah 6 6 tambah 4 10 4 tambah 1 5 Ya Nah Angka-angka ini menyatakan apa Kita klaim bahwa Si angka-angka ini Berkaitan erat dengan Koefisien kalau kita ingin Mengekspan Ingin membongkar ekspresi X tambah Y Pangkat N Jadi disini misalkan X tambah Y Pangkat 1 Itu sama dengan 1 X ditambah 1 Y Ingin X ditambah Y Kuadrat sama dengan Seperti bisa kita tebak 1 X kuadrat Tambah 2 X Y Tambah 1 X 1 Y kuadrat 1 X kuadrat Ditambah 2 X Y Ditambah 1 X Kuadrat Sehingga Yang ini Berkaitan dengan Oke Mulai level 1 nya yang ini 1 2 3 4 5 Jadi ini adalah Koefisien-koefisien Dari ekspansi X tambah Y Pangkat 5 Ya X tambah Y Pangkat 5 Nantinya akan Sama dengan X pangkat 5 Ditambah 5 X Pangkat 4 Y Ditambah 10 X 3 Y Kuadrat Ditambah 10 X Kuadrat Y Pangkat 3 Ditambah 5 X X Y Pangkat 4 Ditambah Y Pangkat 5 Ya Nah Tapi Bagaimana Cara kita Membuktikan Bahwa Ini akan Selalu Jalan Ya Bahwa Level Ke Oke Kita anggap Ini level 0 aja ya Yang ini level Ke 0 Dan ini adalah level Ke 1 Kita ingin menunjukkan Bahwa Level ke K Dari Segitiga Paskal ini Menyatakan Koefisien Koefisien Dari Ekspansi X Tambah Y Pangkat K Ya Nah Disini kita bisa Melihat Bagaimana Flexible nya Bukti dengan Induksi Matematika Ya Jadi Yang akan kita Buktikan Adalah Bahwa Kalau Si segitiga Paskal ini Dilanjutkan Maka Si level K nya itu Selalu memberikan Informasi Kepada kita Tentang Ekspansi X Tambah Y Pangkat K Begitu Ya Oke Nah mungkin Ini akan kita Beri Nama Ya Untuk Bilangan Di level Ke Satu Misalkan Yang ini akan kita sebut Sebagai Oke jadi Yang paling atas Level 0 Kita tulis A 0 0 Untuk level 1 Level 1 Bilangan Ke 0 Level 1 Bilangan Ke 1 Kemudian A A 2 0 A 2 1 A 2 2 Ya Nah tentunya Karena Bagian luar Segitiganya ini Semuanya angka 1 Ya Ini kalau kita Lanjutkan Yang kita 1 1 Kalau kita Kalau kita menjumlahkan 2 bilangan Yang berurutan Pada level Sebelumnya Kita akan Mendapatkan Bilangan Di level Berikutnya Jadi kita punya Hubungan A K I Pada level Ke K Dan Urutan Ke I Ditambah Dengan A K I plus 1 Ya Ini sama Dengan Bilangan Yang ada Di bawah Yang ada Di level Berikutnya Tapi urutan Yang ke Sama dengan Urutan Yang ini Ya Oke Sama dengan A K Tambah 1 I tambah 1 Jadi Inilah Sifat Yang bisa Kita abstraksikan Dari Segitiga Paskal Nah Yang ingin kita Tunjukkan Adalah Bahwa Klaimnya X Tambah Y Pangkat N Ya Sama dengan Apa Ekspresi Boleh pakai Notasi sigma Sigma X Pangkat N Kurang K N Kurang I Y Pangkat I I Dari 0 Sampai N Mulai Dari AN I Mulai dari AN 0 AN 1 AN 2 Dan selanjutnya Inilah Koefisien Koefisien Dari Apa Yang kita Dapatkan Dari Segitiga Pascal Level Ke N Dengan AN 0 AN AN N Bilangan Pada Segitiga Pascal Level Ke N Nah di Video kita kali ini Kita tidak akan Memberitahu Secara persis Bagaimana Menghitung Apa Bilangan Pada segitiga Pascal Pada setiap Levelnya Disini Definisinya Kita Menggunakan Level Sebelumnya Untuk Mendapatkan Ke Level Selanjutnya Nanti Mungkin pada Kesempatan Lain Ketika kita Berbicara Tentang Kombinasi Kemudian Faktorial Kita bisa Mengunjungi Ulang Identitas Binomial Ini Tapi untuk Sementara Adalah Yang kita Klaim Adalah Kalau kita Buat terus Segitiga Pascal Seperti ini Kita lanjutkan Maka kita Bisa Melakukan Ekspansi X tambah Y Pangkat Barapapun Asalkan kita Punya Bilangan Yang berada Pada Level Yang kita Inginkan Oke Bagaimana Cara Membuktikannya Kita Buktikan Dengan Induksi Matematika Bukti Dengan Induksi Matematika Untuk X Tambah Y Pangkat 1 Ketika N Sama Dengan 1 Tentu Ini Sama Dengan X Ditambah Y Dan Ini Persis Sama Dengan A 0 1 X Ditambah A 1 1 Y Karena Kita Tahu Tadi Menurut Kesepakatan Untuk Setiap K AK 0 Itu Ini Kayaknya Kebalik Sebentar Tadi saya Nulisnya Gimana A Gimana AK 0 Oke Berarti Ini Harusnya Ini A 1 0 Oke Jadi Si AK 0 Nilainya Selalu 1 Berarti Khusususnya A 1 0 Ini Sama Dengan 1 Dan A 1 Ini Sama Dengan 1 Berarti Pernyataan Benar Ketika N Sama Dengan 1 Asumsikan Benar Untuk N Sama Dengan K Artinya Si X X X X Y Pangkat K Isinya Adalah Coba Kita Menghidari Tanda Sigma Biar Agak Lebih Jelas Meskipun Mengurangi Keringkasan Dari Argumennya Ini Ak Ak 0 X Pangkat K Ditambah Ak 1 X K Min 1 Y Ak Ak K Min 1 X Pangkat A Pangkat 1 Y Pangkat K Min 1 Ditambah Ak K Y K Ya Oke Jadi Ini Asumsi Yang Kita Miliki Bahwa Apa Si X Tambah Y Pangkat K Menggunakan Bilangan Bilangan Yang Terletak Pada Segitiga Pascal Level K Dan Persis Menurut Penamaan Yang Tadi Kita Gunakan Nama Namanya Adalah Mulai Dari AK 0 Sampai AK Sekarang Bagaimana Untuk N Sama Dengan K Plus 1 Untuk N Sama Dengan K Plus 1 X Tambah Y Pangkat K Plus 1 Itu Kita Dapatkan Dengan Cara Mengalihkan Si X Tambah Y Pangkat K Dengan X Tambah Y Berarti Bisa Kita Tuliskan X Tambah Y Pangkat K Kali X Ditambah X Tambah Y Pangkat K Dikali Dengan Y Nah Nah Kalau Masing Masing Ini Dikalikan Dengan X Maka Kita Dapatkan A K 0 X K Plus 1 Ditambah AK 1 X K Y Ditambah AK K Min 1 X Kuadrat Y K Min 1 Ditambah AK K X Ini Kalau kita Kalikan Si ini Semua Dengan X Berikutnya Ini Dijumlahkan Dengan Kita Kalikan Ini Semua Dengan Y Nah Kalau Masing-masing Ini Dikalikan Dengan Y Misalkan Suku Pertama Ini Dikalikan Dengan Y Maka Kita Punya Ekspresi X Pangkat K Y Kita Akan Kelompokkan Disini Oke Jadi Kalau Dikalikan Untuk Yang Level Keduanya Jadi AK 0 X K Y Yang Ini Dikalikan Y Jadi X Y Pangkat K Pangkat K Disini Harusnya Jadi Ini Mungkin Disini A Sorry Kita Kalikan Dengan Y Dengan Y Berarti Kalau ini Dikalikan Dengan Y Hasilnya Adalah X Kali Y Pangkat K Sama Dengan Disini X Y Pangkat Jadi AK K Min 1 X Y Pangkat K Ditambah Yang Terakhir AK K Y Pangkat K Plus 1 Nah Ini Semua Kita Jumlahkan Kita Jumlahkan Ingat Si AK 0 Itu Semua Bilangan Yang Paling Kiri Dia Sama Dengan 1 Jadi Ini Sama Dengan 1 Dan Bilangan Yang Paling Kanan Dia Sama Dengan 1 Nah Kemudian Ini Disini Juga Ada Sebetulnya Disini Adalah Berarti Apa Satu Suku Sebelum Ini AK K Min 2 X Kuadrat Y K K 1 Nah Ini Kalau kita Jumlahkan Kita ingat Sifat Si segitiga Paskalnya Kalau kita Jumlahkan Dua Bilangan Yang berurutan Yang terletak Pada Satu Level Kita Akan Mendapatkan Bilangan Berikutnya Di level Selanjutnya Ingat Ini Tadi Ya Yang ini Nah Berarti Kalau Ini Ditambah Ini Yang akan Kita Dapatkan Adalah Suku Pada level K Tambah Plus 1 Bilangan Ke 1 Yang ini AK 0 Dia akan Bernilai Sama Dengan 1 Dan Nilainya Akan Sama Aja Dengan Si AK AK Plus 1 0 X Pangkat K Plus 1 Yang ini AK 1 ditambah AK 0 Jadi AK Plus 1 1 Oke Kita Kalau kita Lakukan Terhadap Semuanya Yang ini AK Plus 1 K Min 1 X AK AK Ini Nilainya 1 Dan Si 1 Itu Sama Juga Dengan AK Plus 1 K Plus 1 Jadi Ini Sama Dengan AK Plus 1 K Plus 1 Y Pangkat K Plus 1 Nah Sekarang Kalau kita Lihat Masing-masing Ini Bilangan-bilangan Ini Bilangan-bilangan Yang terletak Pada Segitiga Paskal Di Level Ke K Plus 1 Berarti Menar Bahwa Si X Tambah Y Pangkat K Plus 1 Itu Kalau kita Jabarkan Si Koefisien-koefisiennya Persis Berada Persis Merupakan Bilangan-bilangan Yang terletak Pada Level Ke K Plus 1 Di Segitiga Paskal Nah Berikutnya Lain kali Mungkin Entah Kapan Ketika kita Lebih banyak Berbicara Tentang Kombinatorik Nanti Akan kita Tunjukkan Bahwa Si A K K N Ini Ini akan Sama dengan K Cus N Atau Mau I Atau Sama saja Dengan K K K I I I I I I I Tapi Di tahap Ini Kita Nggak Bilang Apa Nggak Bilang Apa Tentang Bilangan A K I Ini Kita Tidak Mendapatkannya Secara Langsung Tapi Kita Dapatkan Secara Rekursif Dari Level Sebelumnya Tapi Sudah Kita Tunjukkan Bahwa Kalau Kita Pangkatkan Dengan Pangkat K Plus 1 Maka Kita Akan Mendapatkan Ekspansi Dari X Tambah Y Pangkat K Plus 1 Ini Yang Koefisien Koefisien Kita Dapatkan Dari Segitiga Pascal Level Pada Untuk Level Yang Sesuai Jadi Untuk Kebutuhan Praktis Misalkan Anda Ingin Memangkatkan X Tambah Y Pangkat 7 Misalkan Anda Perlu Buat Segitiga Pascal Sampai Level Ke 7 Agar Anda Bisa Ekstrak Koefisien Dan Anda Bisa Tuliskan Si Ekspansi Binomial Anda Kedalam Koefisien Koefisien Yang Tepat Oke Mungkin Begitu Saja Perjumpaan Kita Kali Ini Terima Kasih Atas Perhatian Tetap Selalu Bermatematika U cards Asi 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 Us Lasik 绿 Wah